Salah satu tantangan saat buat konten di media sosial adalah mencari idenya. Ya, jadi banyak banget orang yang mulai buat konten itu kesulitan gitu kan. Saya itu nggak tahu lagi mau buat konten apa, idenya nggak ada ya. Padahal, sebenarnya ada 5 cara untuk mencari ide konten. Caranya gimana? Akan kita bahas langsung di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Shaw Andres dari socialmediamarketer.id Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar sebenarnya ada 5 cara untuk mencari ide konten media sosial. Jadi, harapannya saat teman-teman selesai nonton video ini, teman-teman nggak kehabisan ide konten. Dan tanpa basa-basi lagi, gimana sih cara mencari ide kontennya? Akan langsung kita bahas aja. Langsung bahas aja ke layar laptop saya. Mencari ide konten. Yang pertama, gunakan metode ATM. Jelas, ATM itu apa? ATM adalah akronim dari mati, tiru, dan modifikasi. Yang kedua, gunakan answer to public. Mungkin ini terus juga cukup banyak dipakai oleh banyak orang. Kamu bisa pakai juga. Yang ketiga adalah amati komentar sosial media kompetitor. Jadi, antara itu feedback dari followers kamu, ataupun dari kompetitor. Itu pun juga kamu bisa jadikan ide konten sebenarnya. Yang keempat, riset market. Dan yang kelima, amati apa yang sedang tren di media sosial. Jadi, kita bahas dulu yang pertama, gunakan metode ATM. Nah, jadi kalau kamu lihat, ini adalah konten dari dua akun yang berbeda. Yang pertama, ini akun dari TikToknya Soandrias. Yang kedua, ini adalah akunnya TikToknya socialmediamarketer.it. Kalau kamu perhatikan, judulnya itu sebenarnya mirip-mirip. Yang pertama, karena ini bahas tentang copywriting. Tiga kesalahan yang sering dilakukan saat menulis copywriting. Sementara yang kedua, karena ini bahas tentang sosial media secara keseluruhan. Judulnya juga mirip-mirip. Tiga kesalahan terbesar yang dilakukan UMKM saat bikin konten. Jadi, sebenarnya ide konten itu nggak akan pernah habis kalau misalkan kamu sering menambahkan informasi. Jadi, dengan kamu melihat ada konten viral nih. Dan kamu coba aja amati polanya. Misalkan kamu lihat polanya. Contohnya ini. Kalau misalkan produk kamu skincare. Nih, kamu bisa buat aja judul seperti. Tiga kesalahan yang sering dilakukan saat pakai skincare. Nah, itu kan juga mirip-mirip gitu kan. Tapi, bedanya adalah kamu menggunakan judulnya atau mengamati ide-nya. Dan kamu mengaplikasikannya di bisnis kamu. Jadi, itu juga bisa. Cara yang pertama kamu gunakan untuk mencari ini konten. Ataupun, kamu juga bisa menggunakan sinonimnya. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya konten yang pernah saya buat di Instagram. Ini juga isinya mirip-mirip. Yang pertama, nyontek copywriting orang lain. Terus setelah saya lihat bahwa, oh konten ini ternyata cukup bagus. Tapi buat lagi, dengan judul yang mirip-mirip. Mencuri cara jualan orang lain. Walaupun isinya mirip-mirip. Tapi, saat orang lain lihat ini karena judul yang berbeda. Itu respon mereka bisa berbeda juga. Jadi, dengan kamu mencari sinonimnya. Itu kamu bisa memberikan konten yang sebenarnya itu konten yang fresh. Konten yang baru. Dan itu sebenarnya juga mendapatkan. Ya, kamu secara langsung juga menemukan ide konten baru. Terus yang kedua, kamu bisa gunakan tools yang namanya Answer the Public. Untuk terkait Answer the Public ini, saya langsung masuk saja ke layar info saya. Dan saya mempraktekan ke teman-teman. Jadi, Answer the Public ini adalah tools gratis yang bisa memaksimalkan. Caranya di mana? Ini langsung masuk saja ke Safari, misalkan. Answer the Public. Answer. Answer. Bentar. Answer. Nah, ini ya. Answerthepublic.com. Jadi, ini tuh seperti ini ya. Dia tuh memberikan 5W1H yang bisa kamu pakai. Nah, di bagian sini. Sayangnya sih ini bahasa Inggris ya, teman-teman. Belum ada versi bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Misalkan industri kamu apa. Atau kata kuji yang mau kamu cari apa. Misalkan di sini kita ngomongin tentang skincare. Nah, di sini dia kan langsung mengkurasi kira-kira topik-topik ide yang berkaitan dengan skincare itu apa aja. Contohnya di sini. Nah, ini kamu bisa lihat kan. Ini saya zoom. Nah, di sini ada ya. Misalkan, siapa yang beli skincare. Terus. Nah, ini skincare when camping. Misalkan. Kalau misalkan kamu ingin camping, harus pakai skincare gimana? Skincare saat menggunakan masker. Itu juga bisa ya. Terus, dan banyak hal lainnya. Jadi, kamu bisa melihat di sini dan kamu bisa mengkurasi nih. Kira-kira, kalau misalkan dengan kata kunci ini, itu konten-konten terkait atau ide-ide konten terkait seperti apa aja. Jadi, kamu bisa mendapatkan ide-ide baru. Ide-ide konten baru sebenarnya dari sini. Dan ide kontennya sebenarnya nggak akan pernah habis, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu menggunakan tools seperti ini. Jadi, ini cara yang kedua. Terus, cara yang ketiga. Kita balik lagi ke layar laptop saya, teman-teman. Cara yang ketiga adalah kamu amati komentar sosial media kamu atau kompetitor. Karena ini misalkan kalau di Instagram, jadi, konten ini dibuat itu berdasarkan feedback dari audiensnya. Jadi, pastikan kamu, teman-teman di sini juga jeli gitu kan. Melihat kira-kira feedback audiensnya itu mau apa. Jadi, baik itu followers atau mungkin kalau kamu iseng, kalau misalkan nih, mas akun saya kecil misalkan followersnya belum ada yang follow gitu kan. Kamu bisa aja melihat kompetitormu yang lebih besar mungkin followersnya. Dan kamu amati komennya. Mereka itu butuh konten-konten seperti apa? Sediakanlah konten-konten seperti itu. Dan pastikan juga kamu bisa juga tag mereka agar mereka itu lebih happy gitu. Seneng ya. Karena request mereka juga dijawab ya. Itu cara yang ketiga ya. Cara yang keempat adalah riset market. Jelas ya. Jadi, ide konten sebenarnya itu akan muncul. Dan nggak akan pernah habis saat kamu mengetahui siapa target pasar kamu, siapa market kamu. Misalkan nih, kalau case-nya skincare lagi gitu kan ya. Market kamu adalah orang-orang yang ingin punya kulit sehat dan cantik. Nah, produk kamu misalkan bisa membantu mereka. Coba kamu renungkan. Mereka itu butuh konten-konten seperti apa? Misalkan, caranya mau cuci muka yang benar. Lima makanan yang menyebabkan kulit berminyak. Tiga olahraga yang bantu kulit tambah cerah. Jadi, bisa dari aktivitas mereka. Bisa dari false belief mereka. False belief itu kepertaian yang salah yang mereka punya. Atau apapun itu. Bisa dari masalah atau keinginan mereka. Jadi, sebenarnya dengan kamu mengetahui fundamentalnya itu, kamu harus mengetahui dulu apa yang target pasar kamu mau. Tahu apa yang mereka ingin selesaikan. Masalah apa. Nah, dengan kamu mengetahui hal itu, sebenarnya ide konten itu nggak akan pernah habis, teman-teman ya. Dan yang kelima adalah amati yang sedang trend. Oke, ini saya pause dulu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tahu yang trend ini ya. Yang jadi dari Burger King yang membuat surat cinta. Yang pesalah dari McDonald's gitu kan. Ini cukup viral. Dan saya juga membuat kontennya gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengikuti yang sedang trend. Atau strateginya ini biasanya nilai makan riding the wave gitu ya. Jadi, menunggangnya ombak. Dengan kamu menunggangnya ombak dan kamu mengikuti apa yang sedang trend, nisahaya konten kamu bisa lebih berpotensi viral dibandingkan kamu nggak mengikuti trend. Contoh lagi yang ini. Kalau kamu main TikTok, kamu pasti pernah tahu trend ini dan aku ini. Ini sebenarnya saya juga iseng gitu ya menggunakan kreativitas. Tapi itu juga bisa kamu coba. Jadi, lima cara itu teman-teman bisa kamu coba. Jadi, saya recap lagi. Lima caranya adalah yang... Oh, bentar. Sorry. Lima caranya adalah yang pertama gunakan metode ATM. Ya, amati dirum modifikasi. Yang kedua gunakan tools answer the public. Atau kamu juga bisa search di Google. Misalkan kata kunci kamu apa. Nanti kan juga keluar biasanya tuh suggestive ini ya. Suggestive kata kunci. Kamu bisa juga lihat kira-kira apa yang mereka cari. Yang ketiga adalah kamu amati komentar sosial media kompetitor. Yang keempat, lakukan riset market. Ketahui betul target pasar kamu siapa. Apa yang mereka mau. Masalah mereka. Harap mereka apa. Dan yang kelima adalah amati apa yang sedang trend di media sosial. Dengan kamu melakukan lima cara ini, nisahaya kamu nggak akan pernah kehabisan ide konten ya. Dan itu aja dari saya. Pastikan kamu juga subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Sekitar gimana sih cara melakukan pemasaran. Atau gimana sih caranya jualan di sosial media. Sampai jumpa di konten-konten berikut.